Hai teman-teman assalamualaikum untuk di video kali ini saya akan mengolah tahu dan labu siang ini saya pakai tahu 200 gram kemudian tahunya kita potong segitiga nah ini untuk labu siangnya saya pakai empat buah kemudian ini kita belah menjadi dua selanjutnya nanti kita akan gosok-gosokkan nanti dari labu siangnya itu mengeluarkan getah ya jadi caranya untuk menghilangkan getah di labu siangnya kita gosokkan seperti ini tuh ya keluar getahnya warnanya putih kemudian ini untuk kulitnya nanti mau saya bersihkan ya selamat menikmati selamat menikmati setelah labu siangnya bersih seperti ini ini kita akan potong memanjang sampai habis ya atau sampai selesai sekarang labu siang yang sudah dipotong-potong seperti ini tambahkan satu sendok teh garam ini diremas-remas supaya labu siangnya itu lebih lentur ya jadi tidak kaku oke ini setelah diratakan seperti ini harus dicuci ya sisihkan sekarang siapkan penghalus bumbunya 4 siung bawang putih 3 siung bawang merah 3 butir kemiri 3 butir kemiri yang sudah disangrai 4 buah cabai merah keriting ini saya pakai ebi 1 sendok makan 1 sendok teh ketumbar yang sudah disangrai setengah sendok teh merica ini tambahkan air dihaluskan nah ini sudah halus sisihkan sekarang kita panaskan minyak goreng secukupnya di penggorengan ini kita akan goreng dulu untuk tahunya masukkan di minyak yang panas semuanya kita goreng tahunya tanpa warna kulitnya itu kecoklatan jangan lupa sesekali dibalik agar matangnya rata ya terima kasih terima kasih nah ini untuk tahunya sudah matang kulitnya kalau sudah kecoklatan angkat tiriskan oke selanjutnya ini penggorengan yang sama kita masukkan bumbu tadi yang sudah dihaluskan itu tambahkan air sedikit kemudian kita tumis sambil diaduk-aduk sampai bumbunya harum sekarang tambahkan 2 lembar daun salam 1 cm lengkuas dimemarkan 1 batang serai dimemarkan ini kita tumis lagi sambil diaduk-aduk sambil kita masak ya sampai harum dan tanak bumbunya nah ini untuk bumbunya itu sudah tanak tidak bau langu lagi tambahkan ini saya pakai santan segar 1500 ml tambahkan 2 sendok teh penyedap rasa setengah sendok teh garam setengah sendok teh micin atau MSG setengah sendok teh gula oke ini kita aduk-aduk sampai rata tunggu mendidih setelah mendidih lalu kita masukkan labu siamnya lalu ini masukkan tahu yang tadi sudah digoreng ya kita aduk-aduk sesekali harus diaduk-aduk dan diratakan supaya santannya itu tidak pecah ya oke teman-teman ini dimasak sampai labunya itu empuk ya oke ini sayur labu siam dan tahunya sudah matang ini menu yang sangat sederhana tapi rasanya sangat enak cocok banget untuk menu makan sehari-hari ya boleh diangkat lalu kita sajikan oke buat teman-teman selamat mencoba semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe-nya tekan tombol loncengnya juga supaya tidak ketinggalan menu resep terbaru dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati